Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bungkulu. Kita dapat menikmati indahnya dunia dan seisinya tentu atas anugerah dari Tuhan yang maesah berupa kedua bola mata kita ini. Tanpa kedua bola mata kita tidak dapat menikmati dunia dan seisinya. Bayangkan pemirsa kita tanpa kedua bola mata kita. Membayangkannya saja tentu sulit bagi kita. Maka dari itu dokter kita diisi hari ini akan mengangkat tema berkenaan dengan penyakit katarak bersama saya, Pusu Siregar. Di studio TVRI Bungkulu sudah hadir kedua narasumber kita, saya perkenalkan terlebih dahulu ada dokter Lase. Selamat datang dokter di studio TVRI Bungkulu. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Semangat untuk memberikan edukasi kesehatan untuk pemirsa di rumah. Harus semangat. Harus semangat. Yang kedua ada Bang Agung. Selamat datang Bang. Selamat datang. Siap dan semangat untuk memberikan edukasi kesehatan untuk pemirsa di rumah. Harus semangat dong. Harus semangat emang. Karena pemirsa di rumah tentunya tidak mau kehilangan penglihatan karena penyakit katarak. Yang seperti tema yang diangkat di dokter kita diisi hari ini. Untuk itu kita langsung saja dokter. Elsa mungkin untuk menjelaskan sebenarnya katarak ini seperti apa dokter. Oke kita langsung ke slide aja ya. Oke boleh dokter. Oke. Jadi episode kali ini dokter kita akan membahas tentang katarak. Jadi yang sudah disampaikan oleh poso tadi bahwa katarak itu memang berhubungan dengan penglihatan. Kalau biasanya fungsi organ lain itu hubungannya dengan mengancam jiwa atau kematian. Yang paling krusial ya. Yang paling komplikasi yang paling berat. Kalau di mata komplikasi yang paling berat adalah kebutaan. Jadi point of tata laksananya. Nah prognosisnya itu kalau di mata tata laksana yang baik berarti dia sudah menyelamatkan penglihatannya. Tidak menuju kebutaan. Nah salah satu penyakit yang bisa menimbulkan kebutaan pada mata adalah katarak. Jadi kalau untuk definisi katarak itu sendiri adalah dia sebenarnya itu kekeluhan lensa. Kekeluhan lensa atau kekeruhan di kornea seperti itu diakibatkan proses degeneratif. Degeneratif ini berarti proses usia bisa seperti itu. Yang mengakibatkan kemampuan penglihatan berkurang, menurun sampai tidak ada sama sekali atau yang dinamakan kebutaan. Yang putih-putih itu yang terlihat itu? Benar. Biasanya pasiennya akan mengeluhkan. Ini dok saya kok kayak ngelihatnya seperti ada bayangan-bayangan putih. Seperti awan. Seperti itu ya. Nah itu kekeluhan ini tentunya banyak ya yang menjadi faktor resiko atau penyebab mengakibatkan koagulasi protein di lensa itu sendiri. Nah seperti itu. Namun katarak ini tidak hanya karena faktor usia atau faktor degeneratif. Juga bisa katarak ini secara kongenital atau bawaan sejak lahir. Jadi kalau ada bayi yang baru lahir terus di tengah bola matanya ini kan kalau normalnya bola mata ini hitam semua ya. Apalagi kalau bayi baru lahir itu kan masih sangat jernih ya matanya hitamnya itu masih sangat pekat gitu ya masih hitam banget gitu. Tapi kalau dianya baru lahir terus ada kayak tengah-tengahnya itu ada putih curiga itu adalah katarak kongenital atau memang katarak yang dibawa sejak lahir. Nah seperti itu. Terus apalagi kataraknya itu juga bisa diakibatkan oleh trauma. Trauma tekanan ya intinya tekanan di bola mata. Tidak hanya trauma kecelakaan bisa karena ditonjok temannya seperti itu ya atau terbentur sesuatu. Itu adalah katarak yang disebabkan oleh trauma. Atau bisa juga diakibatkan oleh obat-obatan yang jangka panjang. Sekali lagi obat-obatan yang diminum jangka panjang. Steroid, CPZ, seperti itu ya. Dan kondisi-kondisi yang disebabkan oleh kondisi sistemik atau penyakit lain. Seperti diabetes atau penyakit mata dan lainnya. Oke, kita lanjut. Next. Boleh? Next slide-nya? Di next slide. Nah, untuk katarak itu sendiri kan ada tipe-tipenya tadi ya. Kalau misalnya dia kataraknya dibawa sejak lahir dinamakan katarak kongenital. Kalau kataraknya itu disebabkan oleh faktor usia. Biasanya kalau di buku disebabkannya di atas 50 tahun. Itu dia disebutkan katarak senilis. Kalau dianya memang ada sebelum usia tua tapi sudah ada katarak-katarak sendiri. Itulah disebutkan bisa katarak karena trauma atau katarak karena penyakit sistemik lainnya. Berarti tidak hanya di usia tua saja ya dokter. Benar. Katarak di usia muda bahkan dari lahir pun sudah terkena katarak ya betul. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara katarak, kita ngomongnya adalah di lensanya. Di korneanya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah mata normal. Mata normal. Jadi lensanya itu seperti transparan. Masih jernih. Sehingga cahaya yang masuk ke mata itu. Jadi kalau cahaya yang masuk itu ya kuning, ya kuning lah sampai ujung. Seperti itu ya. Sampailah ke persarafannya. Nanti akan disambungkan ke otak. Nanti otak akan menerjemahkan. Oh, inilah yang dilihat. Seperti itu ya. Jadi patokannya di sini kalau katarak. Lensanya. Lensanya itu masih utuh, masih bagus, masih jernih, masih transparan. Jadi proses masuknya cahayanya itu akan sangat bagus. Ini yang untuk mata normal. Kalau kita bicara ke mata katarak gimana? Nah, ini. Lensanya sudah. Kalau di sini abu-abu ya warnanya ya. Lebih keruh. Lebih keruh kalau gambar sebelumnya kan putih, jernih, seperti itu ya. Kalau di sini sudah nampak lensanya itu sudah keruh. Bisa warnanya kekeruhan warna abu-abu seperti ini. Atau warna coklat, atau warna kuning. Ya, intinya sudah ada kekeruhan lensa di katarak ini. Sehingga masuknya cahayanya itu berarti tidak terhambat. Bukan terhambat maksudnya, proses masuknya cahayanya itu dia akan beda. Terhalangi dekat ya. Akan beda jadinya interpretasinya itu, makanya terhalang karena lensanya keruh, makanya dianya akan seperti melihat awan. Seperti melihat bayangan-bayangan, seperti itu. Ini adalah perbedaan antara mata yang normal dengan mata yang katarak. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tadi ada jenis-jenis katarak. Katarak senilis, katarak traumatik, katarak kongenital, dan katarak komplikasi diakibatkan penyakit lainnya. Nah, tapi yang saya tekankan di sini, tidak semua penyakit sistemik menyebabkan katarak. Memang benar, seperti diabetes ini, dia memang banyak kecenderungan menyebabkan katarak. Tetapi diabetes yang bagaimana? Diabetes yang tidak terkontrol. Tidak terkontrol itu apa dok? Tidak minum obat ratu. Jadi, saya rasa pemirsa TVRI sudah tahu kalau orang yang sudah memang didiagnosis DM atau diabetes tipe 2 atau tipe 1, dia akan sudah tahu atau pasti dokternya sudah sangat mengedukasi bahwa orang yang DM itu tidak bisa putus obat. Karena kalau memang dia sudah orang yang DM itu, dia obatnya itu bukan sebagai tata laksana atau terapi. Ya, maksudnya di sini kalau orang demam dikasih terapi A, oke besok tidak demam lagi, oke stop obat. Kalau orang DM, dia bukan sebagai terapi lagi, tetapi sebagai pengontrol gulanya. Ya, jumlah insulinnya di dalam darah atau di dalam tubuhnya. Sumber dari segala sumber penyakit diabetesnya ya dokter? Iya, dia seperti sumber kambing hitamnya ya, tapi memang seperti itu. Karena DM ini dia banyak komplikasinya ke semua organ-organ dia bisa. Oke, next. Boleh kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi kalau memang ada katarak ya, nah kita bicara penyebabnya. Jadi, kalau kita bicara penyebabnya ini memang tidak ada satu penyebab pasti. Seperti penyakit misalnya DBD atau tipoid. Udah jelas, kalau DBD dia disebabkan oleh virus Aedes aegypti. Misalnya kalau tipoid, Salmonella tipi. Kalau katarak, lagi-lagi kita bicara penyebabnya beberapa faktor resiko. Ya, yang pertama tadi proses penuaan. Memang karena dia proses degeneratif, jadi ada semacam fungsi-fungsi di mata itu yang juga mengalami penurunan sehingga mengakibatkan koagulasi protein di lensanya yang mengakibatkan kekuruhan lensa. Terus DM tadi kita udah bahas ya, kebiasaan merokok, trauma, bawaan sejak lahir. Terus paparan sinar matahari langsung. Nah, kalau di mata, dianya itu sinar UV atau matahari langsung ini sangat banyak berperan penting untuk penyebab dari katarak. Ya, jadi makanya kalau sekarang ditanya, kok umur 70 tahun nggak ada katarak dok nenek saya? Kok saya baru umur 40 udah kena katarak ya? Kita tanya lagi Gali, Bapak pekerjaannya apa? Kalau memang dianya itu secara sehari-harinya banyak di outdoor, banyak di lapangan, kita tanya lagi, Bapak memang suka, maksudnya pekerjaannya memang dituntut di bawah sinar matahari langsung? Ya, atau supir biasanya ya, supir. Jadi kalau kaca langsung kena ini. Makanya dianjurkan kalau memang pekerjaannya lebih banyak di outdoor, nggak apa-apa silahkan pakai kacamata yang anti silau atau kacamata hitam. Jadi bukan buat gaya-gayaan ya, misalnya di dalam mobil pakai kacamata hitam, kayak gitu ya, di luar pakai kacamata hitam. Nggak, memang dokter mata menganjurkan, kalau memang diperlukan pakailah kacamata. Untuk melindungi mata kita ya dokter? Ya, dari sinar UV. Karena nggak katarak aja, kayak yang lebih simpelnya seperti terijium, terlemakan di mata, itu kebanyakan disebabkan karena sinar UV juga. Jadi kalau mata, memang protek pertamanya biasanya menghindari sinar UV atau menurunkan aktivitas di outdoor. Terus yang kedua, menggunakan kacamata anti silau atau kacamata yang hitam. Oke, next. Boleh? Kita lanjut. Nah, ini tanda-tanda dari gejala katarak. Jadi memang biasanya pasien-pasien itu datang dengan keluhan-keluhan seperti ini. Yang pertama, yang mungkin belum mengarah ke yang ada bayangan-bayangan awan, bisa terjadi penurunan penglihatan atau penurunan visus. Intinya kayak orang minus lah, kayak gitu ya. Kayak orang minus. Tetapi bedanya apa penurunan penglihatan pada orang yang memang membutuhkan kacamata orang minus dengan penurunan penglihatan mata orang yang katarak. Biasanya, mungkin nanti dokter akan menyarankan, Ibu, saya rujuk ya ke dokter mata. Nanti dokter matanya akan mengkoreksi, mungkin kalau pemisah TV di rumah yang pernah periksa kacamata, akan dikoreksi, gunain yang minus ini, udah kelihatan belum, Bu? Gunain minus ini, udah kelihatan belum, Bu? Dikoreksi, seperti itu bergantian. Kalau dia katarak, dengan pengkoreksian penggunaan kacamata atau visus itu, dia tidak ada perubahan. Jadi sampai batas tertentu tidak ada perubahan, barulah mungkin dokter akan memikirkan kemungkinan penglihatannya ini turun dikarenakan katarak. Oke dokter, semakin menarik dokter pembahasan kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tanda dan gejala katarak, kita akan tahan dulu. Boleh duduk dulu dokter, kalau saya rehat dulu. Pemirsa TVRI Bungkulu, jangan kemana-mana, tetap di dokter kita. Besar mau kita sehat.